Baik, kali ini saya akan mencoba berbagi khususnya kepada adik-adik mahasiswa program studi pendidikan agama islam yang sementara ini atau yang nantinya akan mempersiapkan dirinya mengajukan judul proposal rekomendasi saya sebelum merancang judul proposal baiknya adik-adik mengunjungi situs perpustakaan PAI ya linknya ini kenapa situs ini saya rekomendasikan karena di perpustakaan pro di PAI FI ETKI Yayan Ambon ini seluruh judul-judul skripsi yang pernah diteliti senior-seniornya yang telah selesai telah kami publish di perpustakaan online ini sehingga adik-adik bisa dibantu untuk mengecek jangan sampai judul yang adik-adik ajukan ini ternyata sudah pernah diteliti misalnya adik-adik ingin meneliti tentang pembelajaran kita cari dulu disini kemudian kita mengklik pencarian dan ternyata di dalam situs ini terdapat sekitar 152 judul yang berkaitan dengan pembelajaran misalnya kita ingin mengecek secara detail tinggal di klik ini saja analisis pembelajaran kontekstual pernah diteliti oleh si jini sombalatu pada tahun 2015 di sini juga lengkap dengan pembelajaran atau misalnya mengecek tentang prestasi belajar kemudian dicari ya ada sekitar 37 37 judul skripsi yang berkaitan dengan prestasi belajar misalnya kita lihat milik khas Riau Masudi kita cek detailnya ya skripsi ini pada tahun 2014 lengkap dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya selanjutnya barangkali misalnya adik-adik butuh referensi mengecek ketersediaan buku-buku yang ada di perpustakaan PAI tinggal mengklik dan mencari disini misalnya mencari buku tentang konsep pendidikan ya ternyata ditemukan sekitar 3 buku yang berkaitan dengan konsep pendidikan kita cek satu misalnya buku oleh Prof. Dr. Hamid Dharmadi kita lihat detailnya ya dasar-dasar konsep pendidikan moral jadi buku ini sementara ini tersedia di perpustakaan PAI kemudian buku ini pada tahun diterbitkan pada tahun 2012 ya kurang lebih seperti ini ataukah misalnya adik-adik ingin menanyakan langsung kepada pengelola perpustakannya atau adminnya boleh melalui tools ini kita bisa berbincang diketik aja misalnya kemudian di enter ketika saat itu operator sedang online maka chatnya bisa langsung di respon oleh operator perpustakaan saat itu namun ketika adik-adik ingin datang langsung ke perpustakaan boleh namun ketika ingin meminjam pastikan bahwa adik-adik telah terdaftar di perpustakaan Prodi PAI ya barangkali untuk kali ini sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati